Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman kembali lagi di channel At-Tirmidzi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Kiai Haji Muhammad Kolil bin Abdul Latif atau lebih dikenal Sheikhona Kolil atau Sheikh Kolil Bangkalan merupakan ulama harismatik dari pulau Madura, Jawa Timur. Sheikh Kolil lahir di Bangkalan pada tahun 1820 dan meninggal dunia di usia 104 tahun pada 1925. Sheikh Kolil al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama, ayahnya merupakan Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan sunan gunung jati, sementara ibunya yakni Sharifah Khadijah, putri Syed Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Syed Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Syed Sulaiman adalah anak dari Syed Zen Sunan Gunung Jati. Sebagaimana cerita Wali Songo, banyak kisah semasa hidup Sheikh Kolil Bangkalan yang diluar nalar manusia, cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Sheikh Kolil telah dikisahkan lewat lisan-kelisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Berikut ini adalah 30 kisah karomah Sheikh Kolil Bangkalan, seperti yang kami kutip dari berbagai sumber. Karomah Sheikh Kolil Bangkalan yang pertama adalah, membelah diri. Sheikh Kolil Bangkalan dikenal dengan kemampuannya bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Suatu waktu, pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Ketika sedang mengajar, Sheikh Kolil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata dan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyuk. Para santri pun menjadi heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau hanya cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. TKTQ itu baru terjawab setengah bulan kemudian, Ada seorang nelayan soan ke Mbah Kolil untuk mengucapkan terima kasih, karena pertolongan dari beliau nelayan itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian Mbah Kolil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Yang kedua, kemakah naik kerocok. Pada suatu sore di pinggir pantai di daerah Bangkalan, Sheikh Kolil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat, tanpa terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Tiba-tiba Kiai Syamsul berkata, Kita belum sholat asyar, Kiai, Sheikh Kolil pun langsung beristighfar menyadari kehilafannya. Kiai Syamsul berkata lagi, Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna. Akhirnya Sheikh Kolil meminta Kiai Syamsul mengambil kerocok, sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air, untuk dipakai kemakah. Setelah mendapatkan kerocok, Sheikh Kolil menatap kemakah dan tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah makah. Sesampainya di makah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan sof pertama, dan akhirnya mereka menunaikan sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Yang ketiga, debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama makah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu Sheikh Kolil berada di antara peserta diskusi, melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Sheikh Kolil dipersilakan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Sheikh Kolil berkata, Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya, disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Sheikh Kolil. Kemudian Sheikh Kolil melanjutkan pembicaraannya, kepiting itu seperti ini, ucap Kiai Kolil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu, Usaimbah Kolil menjelaskan semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Sheikh Kolil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi, dan Sheikh Kolil semenjak kejadian tersebut disegani para ulama Masjidil Haram. Yang keempat, tertawa keras saat sholat, dikisahkan pada suatu hari, Sheikh Kolil muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu Sheikh Kolil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah. Dugaan itu tidak keliru. Selesai sholat, Sang Kiai menegur Sheikh Kolil muda karena sikapnya yang tertawa keras sewaktu sholat, sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Sheikh Kolil muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah. Akhirnya, Sheikh Kolil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi kenduri berputar-putar di atas kepala Sang Kiai. Mendengar jawaban itu, Sang Kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin karena Sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak husyuk. Yang kelima, berguru dalam mimpi, dan dalam semalam dapat menghafal Nadom Imriti, Asmuni dan Alfiyah. Pada waktu Sheikh Kolil masih muda, ada seorang Kiai yang terkenal di daerah Wilungan Pasuruan, bernama Kiai Abu Darin. Kealiman Kiai tersebut tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tetapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk Madura dan sekitarnya. Mbah Kolil muda yang mendengar ada ulama yang mumpuni itu, terbetik di hatinya ingin menimba ilmunya, setelah segala perbekalan dipersiapkan, maka berangkatlah Mbah Kolil muda ke pesantren Kiai Abu Darin dengan harapan dapat segera bertemu dan berguru dengan ulama yang dikaguminya itu. Tetapi alangkah sedihnya ketika dia sampai di pesantren Wilungan, ternyata Kiai Abu Darin telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya, hatinya dirundung duka dengan kepergian Kiai Abu Darin. Namun, karena tekad belajarnya sangat menggelora, maka Mbah Kolil muda segera sowan ke makam Kiai Abu Darin. Setibanya di makam, kemudian Mbah Kolil muda mengucapkan salam, lalu berkata, Bagaimana saya ini Kiai? Saya masih ingin berguru pada Kiai. Tetapi Kiai sudah meninggal, desah Mbah Kolil muda sambil menangis. Kemudian Mbah Kolil muda lalu mengambil sebuah musaf Al-Quran. Kemudian bertawasul dengan membaca Al-Quran terus-menerus sampai 41 hari lamanya. Pada hari ke-41 tiba-tiba datanglah Kiai Abu Darin dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Kiai Abu Darin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Mbah Kolil muda. Setelah bangun dari tidurnya, serta merta Mbah Kolil muda dapat menghafal Kitab Imriti, Kitab Asmuni dan Alfiyah. Yang keenam, orang Arab dan macan tutul. Pada suatu hari seperti biasanya Sheikh Kolil mengimami jamaah sholat maghrib bersama para santrinya di kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Kolil mengimami sholat, tiba-tiba datang seorang tamu berkebangsaan Arab. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Kolil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, ia kemudian menghampiri Kiai Kolil seraya berucap, Kiai, bacaan Al-Fatihah Antum Kurang Fasih, tegur orang Arab itu. Setelah berbasa-basi beberapa saat, orang Arab tadi dipersilakan mengambil Wutlu untuk melaksanakan sholat maghrib, tempat udhunya ada di sebelah masjid itu, silakan ambil Wutlu di sana ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat Wutlu. Baru saja selesai Wutlu, tiba-tiba orang Arab tadi dikejutkan dengan munculnya sesosok macan tutul. Hal itu membuat orang Arab tadi kaget dan terkejut, kemudian ia berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun orang Arab itu mengucapkan bahasa Arab dengan sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak kunjung pergi juga malah semakin mendekat dan bersiap untuk menerkamnya. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat Wutlu, Kiai Kolil keluar dan datang untuk menghampirinya, melihat ada seekor macan yang menyebabkan keributan itu, kemudian Kiai Kolil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Kolil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh dan berlari ketakutan. Dengan kejadian ini, orang Arab paham bahwa sebetulnya Kiai Kolil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan ketidakfasih hanya dalam mengucapkannya, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Yang ketujuh, jawaban Sheikh Kolil kepada tamunya. Suatu ketika, Habib Jin dan Bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumidin? Malikinya dibaca, Maliki, dengan memakai alif setelah mim, ataukah, Maliki, tanpa alif. Setelah berdebat cukup panjang dan tidak ada titik temu, akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama datang ke Sheikh Kolil bangkalan. Ketika itu Sheikh Kolil sedang duduk di dalam musola. Saat rombongan Habib Jin dan sudah dekat ke musola sontak saja Sheikh Kolil berteriak, Maliki Yaumidin ya Habib, Maliki Yaumidin Habib, teriak Kiai Halil bangkalan menyambut kedatangan Habib Jin dan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, Sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin, tanpa alif, ataukah Maliki Yaumidin, dengan alif itu, demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya, ketika menjelaskan perbendaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tobari. Yang kedelapan, tongkat Sheikh Kolil dan sumber mata air. Suatu hari, Sheikh Kolil beserta beberapa santrinya berjalan ke arah selatan bangkalan. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Sheikh Kolil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta merta Sheikh Kolil menancapkan tongkatnya ke tanah. Kemudian dari arah lubang bekas tancapan tongkat Sheikh Kolil memancarlah sumber air yang sangat jernih, semakin lama semakin besar, bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi masyarakat sekitar. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kolla Al-Asror Langgundi, letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Sheikh Kolil Bangkalan. Yang kesembilan, mengubah arah Qiblat masjid. Pada suatu hari Sheikh Kolil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah Qiblat, Kiai Kolil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah Qiblatnya. Sebagai seorang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah Qiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Sheikh Kolil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantunya yang masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Kolil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Kiai Kolil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha untuk melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya, setelah melihat lubang itu ternyata terlihat kabah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah Qiblat sesuai dengan pendapat Sheikh Kolil. Yang kesepuluh, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul, Tindak Lampah Romo Yeshe Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Mbah Kolil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yeshe Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis dalam bukunya tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang ini bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Kolil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh empat orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kolil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kolil. Muncullah Mbah Kolil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, Mana orang itu? Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian. Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kolil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kolil wafat kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Yang kesebelas, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di bangkalan mengeluh. Timun yang siap panen selalu raib dipanen maling. Kejadian tersebut berlangsung lama. Akhirnya para petani bermusyawarah untuk soan ke Mbah Kolil. Sesampainya di rumah Mbah Kolil, sebagaimana biasanya, Kiai saat itu sedang mengajar. Dan pas kebetulan saat itu Mbah Kolil sedang mengajar ilmu Nahwu. Assalamualaikum, Kiai. Salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Mbah Kolil. Kemudian salah satu dari petani menceritakan kejadian bahwa timun mereka selalu raib saat akan dipanen dan meminta Mbah Kolil untuk mencarikan solusinya. Kebetulan saat mengajar beliau sampai pada kalimat koma Zaidun, salah satu contoh pelajaran Nahwu yang artinya Zaid berdiri. Lalu serta mertam Mbah Kolil berbicara sambil menunjuk lafat koma Zaidun. Yak koma Zaidun pakai ini saja sebagai penangkal. Seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai? Ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Mbah Kolil menguatkan. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling tersebut. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook. Kasihan melihat kawanan maling. Salah satu dari petani sowan kembah kolil untuk minta diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi. Sejak saat itu, petani timun di bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih, petani menyerahkan hasil panen ke pondok pesantren bahkan sampai berdokar-dokar. Yang ke-12, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Pada waktu itu kapal laut adalah satu-satunya angkutan menuju Mekah. Pada hari keberangkatan semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta pada suaminya untuk membelikannya buah anggur. Kemudian suaminya turun menelusuri seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian mencoba menuju ke pasar agak jauh dari pelabuhan. Alhamdulillah akhirnya anggur didapatkan juga. Kemudian ia bergegas kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya, kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Kemudian ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Kemudian datanglah laki-laki menghampirinya. Kemudian ia memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Kolil. Ia bertanya-tanya siapa Mbah Kolil? Apa bisa menolong saya saat ini? Lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Kolil insya Allah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang itu soan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Kolil. Dengan nada datar Mbah Kolil menjawab, Ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan. Suami malang itu kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi, dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun lelaki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Kolil. Tanpa putus asa suami kembali lagi ke Mbah Kolil. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kolil berucap, Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali, saya bantu sampean. Lalu Mbah Kolil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain termasuk istrinya, kecuali Mbah Kolil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut. Lantas, Mbah Kolil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan, betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dialaminya. Kemudian dia mengucek-ngucek matanya, dicubit lengannya, untuk meyakinkan bahwa ini bukan mimpi, dirinya sedang berada di kapal. Kemudian disegera menemui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Yang ketiga belas, Kiai Kolil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kolil, tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tetapi dengan caranya sendiri Kiai Kolil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Kolil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu di antaranya, Kiai Hashim Asyari, pendiri pesantren Tebuireng. Cara yang kedua, Kiai Kolil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada para pejuang. Bahkan Kiai Kolil tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat untuk persembunyian. Pada suatu hari ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kolil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Kiai Kolil, malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kolil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kolil untuk dibebaskan saja. Yang keempat belas, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kolil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, batang, pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama lima orang temannya, menuju Madura, untuk berguru kepada Kiai Kolil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, golok serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan alas roban di luar kota batang, pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani melewatinya, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala enam orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok seorang laki-laki, namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga, bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok, namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi dua. Terkejut enam orang calon santri menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu, mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin salah seorang calon santri, yang paling berani di antara mereka, menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke bangkalan. Mendengar kata bangkalan, orang itu tampak was-was. Kemudian ia bertanya mengapa kalian kesana, kami mau berguru kepada Mbah Kolil, jawab Amin. Kemudian tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa, wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kolil? Betul, sahut enam calon santri itu bersamaan, mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok, tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu, mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman, maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi, Ayo kita berangkat, ujarnya, kemana? Tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, Sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada onderneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kolil, sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kolil dengan ilmu putihnya. Maka enam remaja dari kempek itu kian mantap untuk nyantri ke bangkalan, terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kolil mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. Yang kelima belas, mengubah batu menjadi emas dan uang yang tak pernah habis. Diceritakan, setiap memasuki bulan haji Mbah Kolil memberangkatkan orang-orang yang tidak mampu bahkan orang yang kaya pun diberangkatkan ke Maka untuk menunaikan ibadah haji oleh Mbah Kolil, ada 10-20 orang tiap tahunnya. Orang-orang pun heran kepada Mbah Kolil, dari mana Mbah Kolil mendapatkan uang buat bayar ongkos mereka, mengingat pada waktu itu mencari uang sangatlah sulit karena negara Indonesia sebagian masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Akhirnya ada yang iri dan benci kepada Mbah Kolil, dan memfitnah beliau. Mbah Kolil dilaporkan ke polisi atas tuduhan memalsukan uang, dan tidak butuh waktu lama untuk polisi langsung mengkap dan memenjarakan Mbah Kolil. Disinilah kejadian aneh mulai terlihat, ketika Mbah Kolil diintrogasi oleh polisi. Kiai saya memanggil Anda karena ada yang melaporkan kalau Anda telah memalsukan uang, kata polisi. Saya tidak memalsukan uang, itu tidak benar, jawab Mbah Kolil. Anda tiap tahun memberangkatkan orang naik haji, terus Anda dapat uang dari mana, sanggah Pak Polisi. Yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jawab Mbah Kolil. Sambil berkata demikian Mbah Kolil menunjuk sebuah batu dengan tangannya, dan Subhanallah, dengan izin Allah batu itu seketika berubah menjadi emas murni 24 karat, Pak Polisi terbelalak matanya melihat kejadian aneh itu. Mbah Kolil juga menunjuk batu yang lain, dan seketika batu itu pun juga berubah menjadi emas. Melihat emas berserakan Pak Polisi saling berebut mengambil batu yang tadi berubah menjadi emas. Pak Polisi akhirnya sadar kalau Mbah Kolil difitnah, dan hari itu juga Mbah Kolil dibebaskan dengan hormat. Yang ke-16, Karoma Sheikh Kolil dan Habib Pedagang. Konon, ada seorang Duriyah Rasulullah datang kepada Sheikh Kolil Bangkalan. Sang Habib meminta doa agar diberikan sebuah amalan doa agar laris dagangannya. Maklum saja karena Sang Habib selalu bangkrut dalam dagangannya. Mendengar hal itu lantas Sheikh Kolil Bangkalan merasa tak tega melihat cucu Rasulullah hidupnya susah karena urusan ekonomi. Karena tak ingin mengecewakan Duriyah Rasulullah, maka Sheikh Kolil memberikan tulisan doa agar diamalkan, agar dagangannya laris manis, kemudian menjadi orang kaya. Setelah mendapat amalan doa yang ditulis langsung oleh Sheikh Kolil Bangkalan, kemudian Sang Habib langsung pulang menuju ke Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan kemudian Sang Habib sowan ke kediaman Habib Abdullah Al-Hadad Bangil. Sesampainya di rumah Habib Al-Hadad Bangil, langsung ditanya, Dari mana bib, Sang Habib tadi lantas menjawab, Ini saya mendapat doa yang ditulis langsung oleh Sheikh Kolil Bangkalan, sambil memperlihatkan doa tersebut. Melihat tulisan doa tersebut Habib Abdullah Al-Hadad Bangil langsung mengambil dan merobek-robek doa tersebut, padahal Sang Habib pedagang tadi belum hafal doa yang diberikan Sheikh Kolil tadi. Ketika merobek doa tersebut, Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Ini doa apaan? Seolah-olah menyalahkan Sheikh Kolil karena memberikan doa tersebut kepada Habib pedagang tadi. Setelah kejadian tersebut Habib pedagang tadi kembali sowan ke Madura menemui Sheikh Kolil Bangkalan. Sesampainya di sana belum sempat Habib pedagang tadi menceritakan kejadian yang dialaminya, Sheikh Kolil sudah memberikan doa yang sudah ditulisnya sambil berkata, Ini bib, sudah saya tuliskan kembali doa yang dirobek-robek oleh Habib Abdullah Al-Hadad. Habib pedagang semakin kaget dan terperanjat mendengar hal itu, beliau semakin kagum dengan karoma Sheikh Kolil Bangkalan. Kembali kepada Sheikh Kolil Bangkalan dan Habib Abdullah Al-Hadad. Setelah sang pedagang kembali ke Pasuruan, beliau sowan lagi kepada Habib Abdullah Al-Hadad. Nah saat itu Habib Abdullah Al-Hadad berkata, Memang benar doa dari Sheikh Muhammad Kolil Bangkalan itu doa menjadi orang kaya. Saya merobek-robek doa itu karena saya khawatir, jika engkau membaca doa ini engkau menjadi orang kaya, ketika engkau menjadi orang kaya engkau menjadi sibuk dengan kekayaanmu, sehingga lupa membaca wirid Al-Hadad, mebaca wirid lainnya, dan melalaikan ibadah lainnya. Yang ke tujuh belas, pengemis ingusan membawa anjing. Suatu hari ketika Sheikh Kolil Bangkalan menemui tamunya, datang seorang gembel tidak karuan sambil membawa anjing. Tanpa salam tanpa izin, dan tanpa etika yang baik lainnya, pengemis tersebut tiba-tiba langsung menyeruput kopi milik Mbah Kolil hingga tinggal ampasnya, terlihat juga ingus keluar dari pengemis yang tadi undang ini. Kemudian Sheikh Kolil tampak merubah tempat posisi duduknya, wajahnya menunduk tak berani untuk menatap wajah si pengemis. Melihat hal itu, justru beberapa tamunya ingin mengusir kehadiran pengemis tersebut, setelah meminum kopi milik Mbah Kolil kemudian pengemis tadi pergi begitu saja dengan membawa anjingnya. Kemudian Mbah Kolil menawarkan siapa dari tamunya yang ingin meminum minumannya tadi, akhirnya mereka tidak mau, dan diminum oleh Mbah Kolil sendiri. Semua tamu merasa terheran-heran. Kemudian Mbah Kolil berkata kepada para tamunya, tahukah kalian siapa pengemis yang datang tadi? Semua tamu menjawab tidak tahu. Kemudian Mbah Kolil berkata, dia adalah Nabi Hidir. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan, dan melanjutkan perjalanannya ke sini untuk memenuhi para wali yulah di Jawa, ucap Mbah Kolil bangkalan. Sontak saja, para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci gelas tersebut, karena kesolihan dari Nabi Hidir alaihis salam. Mbah Halil pun terkeke dengan tingkah para tamunya itu, karena kebanyakan kita hanya melihat kulitnya saja, tak dapat melihat hati. Seringkali manusia sudah tertutup hatinya dengan gemerlap dunia yang fana ini. Yang ke-18, mengetahui niat seorang tamu, di bangkalan Madura. Hidup sepasang suami istri yang bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, Bu, saya ingin sekali sowan kepada Kiai Kolil, katanya pada suatu pagi. Itu bagus sekali Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oe oleh kepada Kiai Kolil, kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul, jawab istrinya. Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa Bu, asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima, tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kiai Kolil, dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Kiai Kolil dengan baik. Bentul adalah makanan sejenis talas, sesampainya di kediaman Kiai Kolil, kedatangannya seakan sudah ditunggu, mereka disambut dengan sangat hangat. Kiai, mohon maaf, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang dapat kami haturkan. Wah kebetulan, saya memang ingin sekali makan bentul, jawab Kiai Kolil menghibur. Kemudian Kiai Kolil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul uaeng baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Kiai Kolil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu, lalu dimakannya sampai habis, suami istri yang sawan ke Kiai Kolil itu merasa sangat senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sawan kembali ke Kiai Kolil, masih segar ingatan suami istri itu akan kesuksesan Kiai Kolil, namun kali ini, tidak seperti terdahulu, mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Kolil sangat senang menerimanya. Maka kemudian berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu, tidak seperti terdahulu, ternyata dugaan mereka meleset, mereka disambut dingin, begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu, Kiai Kolil tidak mau menerima oleh-olehnya dan disuruh untuk membawanya pulang kembali. Pada saat mereka pulang baru disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini, dan ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah, sedangkan sawan yang kedua tidak dilandaskan keikhlasan, tetapi karena rasa pamrih, mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai Kolil, dan itu sangat tidak disukai Kiai Kolil. Yang ke-19, disuruh perbanyak membaca istighfar, suatu hari Kiai Kolil kedatangan tiga tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, Sampean ada keperluan apa? Saya pedagang Kiai. Tetapi saya selalu rugi terus-menerus, tidak dapat untung sama sekali, ucap keluh kesat tamu yang pertama. Beberapa saat kemudian Kiai Kolil menjawab, Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyaklah baca istighfar, pesan Kiai Kolil dengan mantap. Kemudian Kiai Kolil bertanya kepada tamu yang kedua, Sampean ada keperluan apa? Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun Kiai, tetapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan, kata tamu yang kedua. Setelah memandang tamunya yang kedua itu, Kiai Kolil kemudian menjawab, Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyaklah membaca istighfar, tandas Kiai Kolil. Kini, tiba giliran pada tamu yang ketiga, Kiai Kolil juga bertanya kepadanya, Sampean ada keperluan apa? Saya usaha tani Kiai, namun makin hari hutang saya semakin banyak, sehingga tak mampu untuk membayarnya, ucap tamu yang ketiga, dengan raut muka yang serius. Jika kamu ingin berhasil dan melunasi hutangmu, perbanyaklah membaca istighfar, pesan Kiai Kolil kepada tamunya yang terkahir itu. Beberapa murid Kiai Kolil yang melihat peristiwa itu merasa heran, masalah yang berbeda, tetapi dengan jawaban yang sama dan dengan resep yang sama pula, yaitu menyuruh untuk memperbanyak membaca istighfar. Mengetahui keheranan para santrinya tersebut, setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang melihat peristiwa itu. Lalu Kiai Kolil membacakan Al-Quran, surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai Kolil, para santri menjadi mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan, janji Allah bagi siapa saja yang memperbanyak membaca istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil dengan apa yang dihajatkan. Yang ke-20, rumah menjadi miring. Di antara sekian karomah beliau, ada salah satu peristiwa di mana sebuah rumah langsung miring saat Syaihona Kolil menginjakan kakinya. Suatu hari Syaihona Kolil mendapat undangan di pelosok bangkalan, Madura. Hari jadi yang ditentukan pun tiba, para undangan dari berbagai daerah berdatangan, semua tamu ditempatkan di ruang tamu yang cukup besar. Namun meski tamu sudah datang semua, namun belum ada tanda-tanda acara akan dimulai, menit demi menit berlalu, beberapa orang nampak gelisah karena acara belum dimulai, padahal menurut jadwal undangan, mestinya acara itu sudah dimulai. Sementara itu tuan rumah tampak mondar-mandir gelisah dan sesekali melihat ke jalan, sesekali dia juga menunduk dan terlihat menunggu hadirnya seseorang. Melihat acara belum dimulai, si Fulan yang hadir dalam undangan dan terkenal jagoan daerah itu tidak sabar lagi, si Fulan tiba-tiba berdiri sambil berkacak pinggang lalu berkata, siapa sih yang ditunggu-tunggu kok belum dimulai, kata Fulan dengan nada tinggi. Kami menunggu Kiai Kolil, jawab tuan rumah, sambil berupaya menenangkan suasana yang sudah memanas. Siapa sih dia, hanya karena dia acara ini jadi diundur-undur, ejek si Fulan. Belum selesai bicara, datang sebuah dokar yang tak lain adalah Kiai Kolil yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum, ucap Kiai Kolil, sambil menginjakan kakinya ke lantai tangga paling bawah dari rumah besar itu. Bersamaan dengan injakan kaki Kiai Kolil, gemparlah semua undangan yang hadir, karena tiba-tiba rumah menjadi miring. Melihat kondisi itu, para undangan tercengang dan tidak berani menatap wajah Kiai Kolil, dan si Fulan yang terkenal jagoan itu ketakutan, nyalinya menjadi kecil. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, Kiai Kolil mengangkat kakinya dan seketika itu juga rumah yang sudah miring kembali seperti sedia kalah. Semua undangan yang hadir pun langsung menghampiri dan menyalami Kiai Kolil. Akhirnya Fulan yang sok jagoan itu menjadi sadar atas kesalahannya, dirinya terlalu sombong sampai meremehkan seorang ulama seperti Kiai Kolil. Si Fulan pun menghampiri Kiai Kolil dan meminta maaf, kemudian Kiai Kolil memaafkan bahkan mendoakannya. Doa Kiai Kolil terkabul. Si Fulan yang dulu seorang bromo corah yang ditakuti di daerah itu, menjadi seorang yang alim. Perilaku Fulan kini menjadi panutan masyarakat daerahnya. Yang ke-21, Bacaan Bismillah Sheikh Kolil Lebih Berat Dari Seekor Sapi. Cerita ini juga pernah diceritakan oleh Gus Baha dalam salah satu channel YouTube. Pada suatu hari, Kiai Kolil mendapat undangan dari salah seorang warga untuk mengimami Tahlil di rumahnya. Akhirnya pada hari yang ditentukan, orang tersebut menyembeli sapi yang besar karena ia tergolong orang yang mampu di daerah sekitarnya. Pada malam harinya datanglah para tamu undangan, dan setelah itu Kiai Kolil pun juga datang ke sana, tiba giliran membaca Tahlil ternyata Kiai Kolil hanya membaca Bismillahirrohmanirrohim saja, dan kemudian berpamitan pulang karena alasan banyak undangan di mana-mana. Si pemilik rumah pun merasa jengkel karena saat mengimami Tahlil tidak seperti biasanya yang cukup lama, melainkan hanya membaca Bismillah dan kemudian berpamitan pulang. Apalagi pemilik rumah sudah menyembelihkan sapi dengan harapan bahwa Kiai Kolil dapat mengimami Tahlil dengan husu dan lama. Saat Kiai Kolil akan berpamitan kepada tuan rumah, ia kemudian mengerutu dengan sikap Kiai Kolil, ia merasa tidak dihargai karena sudah disembelihkan sapi. Kemudian Kiai Kolil kembali dan berkata kepada tuan rumah itu, Sudah begini saja, kita buktikan bahwa Bismillahku sebanding dengan sapimu, kata Kiai Kolil bangkalan. Kemudian Kiai Kolil menyuruh orang-orang untuk menebang pohon kelapa yang ada di samping rumah orang itu untuk digunakan sebagai timbangan, dan setelah jadi, kemudian Kiai Kolil menyuruh tuan rumah untuk mendatangkan sapi yang ukurannya besar dan ditaruh di timbangan yang sebelah kiri, kemudian yang satunya dikosongkan. Peristiwa tersebut disaksikan banyak orang yang hadir, kemudian Kiai Kolil membacakan Bismillah pada sebelah sisi timbangan yang kosong, namun baru sampai bacaan, bis, saja timbangan itu sudah berbalik, yang sapi kalah. Ini baru bacaan, bis, saja sudah jomplang begini, sapinya kalah apalagi kalau Bismillahirrohmanirrohim, kemudian tuan rumah segera meminta maaf kepada Kiai Kolil atas perlakuannya itu, dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi kagum terhadap karomah Kiai Kolil bangkalan. Yang ke-22, mengobati anak pecandu gula, dikisahkan terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih, bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu sowan ke Sheikh Kolil bangkalan. Di hadapan Sheikh Kolil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula, ia berharap agar Sheikh Kolil berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya, namun Sheikh Kolil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali satu minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, Namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, sang ayah tetap memenuhi perintah Sheikh Kolil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang ke-2, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu Sheikh Kolil bertirakat, tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir, kemudian Sheikh Kolil berpesan kepada ayah anak itu, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu, kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Yang ke-23, Barokah Kitabnya Sheikh Kolil Bangkalan Dalam sebuah kisah Sheikh Honambah Kolil Bangkalan yang dikenal wali dan punya banyak karoma itu mempunyai ribuan santri. Dari ribuan santri ada salah satu santri ini bertanggung jawab mengurus kitab-kitab beliau, sebut saja namanya Fulan, ia bertugas membawanya ketika Sang Kiai mengajar, membersihkannya, dan meletakkan kembali di tempat semula. Suatu hari si Fulan ketika sedang membersihkan kitab, secara tidak sengaja santri itu melihat di halaman kitab ada tulisan, Doa Akeket dalam tulisan Arab. Akeket dalam bahasa Madura mempunyai arti, bertarung atau bergulat. Wah, ini doa kesukaan saya, gumamnya dalam hati. Kemudian si Fulan itu segera menghafalkan doa yang hanya beberapa kalimat itu saja. Suatu hari, si Fulan terlibat perselisihan dengan salah satu santri lain yang menjadi ketua pengurus pondok pesantren. Si Fulan yang tubuhnya kerempeng itu biasanya selalu mengalah, tetapi kali ini dia ngeyel tidak mau mengalah. Kemudian dia menantang ketua pengurus pondok yang tubuhnya lebih besar dan lebih kekardarinya. Beberapa saat kemudian si Fulan itu komat kamit membaca doa Akeket yang sudah dihapalnya, sambil menyingsingkan lengan bajunya. Maju kamu, tantang ketua pengurus sambil mengenakan kopiahnya. Oh, jelas, kata si Fulan dengan posisi siap tempur. Akhirnya pertarungan berlangsung antara si Fulan dan ketua pengurus. Sejak awal si Fulan terus mendesak mundur ketua pengurus, sorak-sorai bergemuru dari beberapa santri yang melihatnya. Ketua pengurus kaget dan terheran-heran dengan kekuatan dan serangan si Fulan yang sejak dulu dia remehkan. Akhirnya, ketua pengurus pondok menyerah kalah. Padahal dia dikenal memiliki banyak ragam ilmu bela diri. Kejadian itu membuat si Fulan menjadi terkenal di lingkungan pesantren. Pada hari-hari berikutnya, banyak santri yang menjajal kekuatan si Fulan itu. Namun, setiap berkelahi, si Fulan selalu menang. Ketenaran si Fulan akhirnya terdengar oleh Shehona Kolil. Mungkin karena penasaran, beliau memanggil si Fulan itu. Fulan, kesini kamu, panggil Kiai. Baik Kiai, jawab si Fulan dengan tazim dan bergegas menghampiri. Saya dengar kamu selalu menang berkelahi. Selidik Mbah Kolil penasaran. Ini barokahnya kitab Kiai? Jawab si Fulan merendah. Mengapa begitu? Tanya Mbah Kolil. Saya mendapatkan doa Akeket dari kitab Kiai. Terang si Fulan. Coba saya mau lihat. Kata Mbah Kolil semakin ingin tahu. Ini Kiai? Jawab si Fulan sambil menunjukkan halaman kitabnya. Oh, ini doa Aki Konak, bukan Akeket. Kata Mbah Kolil. Mendengar keterangan Kiainya. Si Fulan itu terkaget lalu tertunduk malu. Ternyata doa yang selama ini doa yang ia pakai untuk berkelahi ternyata doa untuk Aki Koh. Dan ternyata si Fulan itu salah baca. Tapi kok manjur? Itulah kekuatan doa yang diiringi keyakinan kuat di hati. Yang ke-24, tidak mau mengendarai kuda dari Bima. Salah satu ahlak terpuji yang tampak pada pribadi Shaykhona Kolil adalah menghormati dan memuliakan gurunya. Tidak hanya memuliakan kepada gurunya secara langsung tetapi beliau juga memuliakan hal-hal yang berhubungan dengan gurunya. Bahkan kepada kuda yang satu daerah dengan gurunya. Suatu ketika Mbah Kolil bepergian menuju suatu tempat dengan mengendarai dokar. Saat hendak menaikinya, Kiai Kolil terus memandangi kuda yang dikendarainya. Seakan ada sesuatu yang mengganjal dari jenis kuda tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada kusir dokar. Dari mana kuda ini berasal? Tanya Mbah Kolil. Kemudian kusir dokar menjawab, kuda ini dari Bima, salah satu daerah di Indonesia. Kiai Bima sendiri dikenal dengan daerah yang terkenal dengan stok kudanya yang mahal dan bagus. Setelah mendengar jawaban si kusir, seketika Kiai Kolil turun dari dokar dan enggan menaikinya kembali. Sontak si kusir dokar heran dan bingung. Kenapa Tuhan tidak mau menaiki kuda ini? Tanyanya kepada Kiai Kolil. Karena salah satu guruku berasal dari Bima, aku sungguh sangat keberatan akan hal tersebut. Bisa jadi kuda ini termasuk keturunan kuda yang pernah dinaiki guruku atau putra-putranya. Jawab Kiai Kolil menjelaskan ihwal ketidakbersediaan beliau mengendarai kuda dari Bima tersebut. Yang ke-25, bertemu Nabi Hidir alaihis salam. Salah satu karoma Syaihona Kolil Bangkalan yang cukup masyur adalah ketika bertemu dengan Nabi Hidir. Hal itu diulas dalam buku Surat Kepada Anjing Hitam, biografi dan karoma Syaihona Kolil Bangkalan yang ditulis oleh Syaiful Rahman. Menurut Syaiful, karoma tersebut terjadi ketika tengah malam, waktu menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kiai Kolil keluar dari rumahnya ditemani oleh seorang santri senior bernama Kakang Daud. Kiai terus berjalan ke arah timur, tak terasa. Akhirnya sampai di pasar senenan, tiba-tiba Kang Daud dikejutkan dengan seruan salam kepada Kiai Kolil. Assalamualaikum, ucap seorang tak dikenal. Waalaikumu salam, jawab Kiai Kolil tersenyum. Ketika keduanya saling melihat, lalu seperti layaknya seorang teman yang lama tidak bertemu. Setelah itu, mereka asyik berbincang-bincang, sementara Kakang Daud yang memperhatikan adegan itu tampak gusar. Orang ini berbicara kepada Kiai tidak pada tempatnya, pikir Kakang Daud membatin. Mestinya soan ke rumah Kiai. Besok pagi tah, batin Kakang Daud terus protes. Banyaknya nyamuk di sekitar itu yang terus menggoda Kakang Daud membuat marahnya semakin bertambah. Sebagai santri yang mengiringi Kiai, rasanya ingin menegur langsung kepada tamu yang tidak sopan itu. Karena ada Kiai saja, perasaan itu dapat ditahan. Setelah cukup lama Kakang Daud sibuk menepis godaan nyamuk, tampaknya sang tamu ingin mengakhiri pertemuan. Keduanya lalu berdiri dan sekali lagi berangkulan. Sang tamu pergi menghilang di kegelapan malam. Selesai menemui tamu, Kiai menengok kepada Kang Daud yang berdiri agak jauh. Daud, kesini Daud, suara Kiai memecah kesunyian malam. Enggeh, Kiai, jawabnya sambil bergegas menghampiri. Kau tahu siapa yang berbicara dengan saya tadi, tanya Kiai datar. Tidak tahu Kiai, jawab Kang Daud polos. Dia adalah Nabi Hidir, tutur Kiai tenang. Hah, Nabi Hidir, desah Kang Daud melongo keheranan. Kenapa tidak diberitahu oleh Kiai? Kang Daud membatin sambil menunduk kecewa. Melihat kekecewaan yang dalam di wajah muridnya, Kiai Kolil menepuk pundak Kang Daud. Makanya kalau ikut Kiainya harus sabar dan ikhlas. Kiai Kolil sambil tersenyum. Harus sabar dan ikhlas. Pesan Kiai sekali lagi kepada murid yang disayanginya itu. Enggeh, Kiai. Desah Kang Daud yang tak dapat menahan linang air matanya. Yang ke-26, kisah Sheikh Kolil Bangkalan dan Kiai Haji Bahar Sidogiri. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa salat subuh berjamaah. Bahar absen salat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar. Sebab wanita itu adalah istri Sheikh Kolil, gurunya. Menjelang subuh, terdengar Sheikh Kolil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap. Santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah ke masjid untuk salat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut salat berjamaah. Tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai salat subuh berjamaah, Sheikh Kolil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya. Siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Semua santri merasa terkejut. Tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Sheikh Kolil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Sheikh Kolil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata. Bahar, karena kamu tidak hadir salat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah dua rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini. Petok adalah sejenis pisau kecil. Dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus walau kesulitan. Setelah itu Sheikh Kolil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang ada di Nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Sheikh Kolil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di Nampan lain sampai habis. Setelah itu Bahar diusir oleh Sheikh Kolil seraya berucap dan menunjuk Bahar. Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini. Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Sheikh Kolil menuju kampung halamannya. Hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri ke-6. Yang ke-27, Kisah Sheikh Kolil Bangkalan dan Kiai Haji Masum Lasem. Dalam buku Manakib Mbah Masum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Sheikh Kolil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago sebab akan datang jagoan dari Tanah Jawa ke Bangkalan. Kesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun. Nama Mbah Masum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari Tanah Jawa, oleh Sheikh Kolil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh taksim pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago, Sheikh Kolil kemudian berkata kepada santri-santrinya, Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari Tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan Tanah Jawa. Pada awal nyantri, Mbah Masum Lasem malah disuruh mengajarkan Alfiyah kepada santri-santri Sheikh Kolil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Mbah Masum hanya nyantri selama tiga bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Kolil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagad. Saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Sheikh Kolil lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Yang ke-28, kisah Sheikh Honak Kolil dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Suatu hari di bulan syawal, Kiai Kolil tiba-tiba memanggil santrinya. Anakan aku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini. Kata Sheikh Kolil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat. Tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus. Tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Sheikh Kolil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima. Tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya. Hei santri semua, ada macan, ada macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok. Seru Sheikh Kolil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Sheikh Kolil kontan saja semua santri berhamburan. Datang sambil membawa apa yang ada. Pedang, celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari seribu langkah. Namun karena tekat ingin nyantri ke Sheikh Kolil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya, baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Sheikh Kolil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Sheikh Kolil. Setelah berbasa-basi dengan seribu alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Sheikh Kolil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang Kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite hijas, pembaharu pemikiran, kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Sheikh Kolil. Yang ke-29, Kisah Sheikh Kolil Bangkalan dan Kiai Haji Asad Situ Bondo. Ketika Kiai Asad masih menjadi santri Sheikh Kolil, ia pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hashim Asyari di Jombang. Di lain hari ia disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim juga. Sheikh Kolil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Ketika Kiai Asad naik bas atau kereta, bola balik kondektur tidak menagi tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai Asad yakin hal ini karena doa dan barakah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan Sheikh Kolil. Yang ke-30, Kisah Sheikh Kolil Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asyari. Ketika awal nyantri, Hashim Asyari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Sheikh Kolil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hashim dengan takzim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Sheikh Kolil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung loncat ke bawah, tanpa pikir panjang Kiai Hashim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada Kiai-nya. Sebagai murid, Kiai Hashim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Ia menerima tita gurunya itu sebagai hikmat, dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Sheikh Kolil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hashim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sapi teng dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hashim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa, Aku rido padamu wahai Hashim, ku doakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, semoga derajatmu ditinggikan, engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Demikian, 30 kisah karoma Sheikh Kolil Bangkalan, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.